Baik, mohon izin Pak Nidia. Udah siap dengan pertanyaan-pertanyaan ya? Nanti kita mulai dengan kandidat nomor 3. Mau dari nomor 3 dulu. Oke. Oke, berdasarkan hasil nomor 4 ini ya. Kita akan bertanya dulu ke kandidat nomor 3, yaitu Bapak Rodiana alias Bapak Jawa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Pak Nidia. Mohon izin nanti yang diampaikan pertanyaan dari Pak Nidia yaitu Ibu Elim Linawani. Betul ya, Bu? Oke. Siap Pak Jabra untuk menjawab pertanyaannya. Di cek dulu. Mohon izin. Siap ya? Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Hambil persilangan kami diurut kepada Ibu Elim Linawani untuk memberikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 yang lain, jadi harus benar-benar dibukuh dan dibangun, benar-benar harus dengan rapat dan benar-benar dengan masyarakat untuk bermusawaran ini. Untuk pertanyaan kedua, kepedulian sosial seperti apa yang akan dilakukan untuk kelihatan RW 0 naik? Seperti biasa, mungkin sudah saya lakukan, tidak akan memburukan untuk keajamaan. Saya juga bekerja sama-sama, berurus kepada dia, anak-anak, terutama anak-anak yang saya sadar, di sini di lingkungan ini saya punya anak juga, dan mungkin untuk ke depan, mungkin sama. Pada mudahan dengan adanya pemilihan RW ini, bisa lebih memanfaatkan lagi hari-hari besar, terutama hari-hari besar Islam, harus besar dan mungkin yang banyak. Terima kasih. 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 atau kasih kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada kandidat kalau ketua RW 06 siap Pak Pak pertanyaan ke satu yang tadi telah Bapak sampaikan program-program saya ini mau tanya lebih spesifik itu nanti Bapak Pak menjawab dari pertanyaan ini pertanyaan satu bagaimana caranya untuk menciptakan dan menyukai suatu lingkungan yang aman nyaman, transparan serta kondusif mungkin Bapak bisa menjawab pertanyaan saya untuk menjadikan kekeluaran di setiap lingkungan RT umumnya di RW 06 agar tercipta hubungan harmonis dalam bentuk bisa di acara-acara atau dipergiatkan dengan kerajaan maupun di pengajar-pengajar sedih sudah untuk pertanyaan yang kedua langkah atau program apa yang akan dilakukan untuk mempunyai mempunyai fasilitas yang ada di tiap-tiap RT dan pemerintah dalam hal ini di kelurahan pertanyaannya langkah atau program apa yang akan dilakukan saya mau Bapak untuk mempunyai kembali fasilitas yang ada di tiap-tiap RT dan pemerintah dalam guru kelurahan oke maksudnya adalah ketua RW sebagai penghubung aspirasi atau penyampaian informasi dari kelurahan gimana maksudnya adalah suatu ketua RW sebagai penghubung aspirasi ataupun penyampaian informasi dari pemerintah kelurahan terima kasih terima kasih terima kasih berikutnya 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 kita masuk ke terima kasih berikutnya terima kasih berikutnya terima kasih 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 berikutnya terima kasih 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 insya Allah kalau kita saling gotong royok untuk meningkatkan perekonomian dari kecil yaitu yang merakyat insya Allah kita akan bagi belaknya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk pertanyaan yang kedua terima kasih misi kita yang yang itu meningkatkan pelayanan kubik dengan membantu pelayanan berhubungan administrasi berbasis informasi yang dimaksud dengan berbasis informasi mungkin secara spesifiknya tolong diperjelas agar mungkin peserangan lebih mengetahui apa itu berbasis informasi dalam hal ini untuk IT mungkin itu untuk membuat cepat pelayanan secara apik berguna dan wajah kalau dijelaskan Bu terima kasih akan saya coba jelaskan bahwa meningkatkan pelayanan dan membangun pelayanan kebutuhan administrasi berbasis informasi bahwa disini warga tidak semuanya mempunyai gaya tak-tak informasi yang cepat kita sebagai nantinya kalau kita beri kesempatan untuk memimpin kita mencoba memberikan informasi kepada masyarakat itu dengan sebenarnya dengan tanpa dasar embel-embel apapun bahwa informasi itu murni disampaikan kepada warga tanpa lakuin apapun jadi misalkan ada sekarang ini maaf yang musim sumbangan bantuan dari pemerintah informasi itu jangan disembunyikan atau dibisniskan istilahnya nanti kamu dapat ini ya saya ini atau bagaimana tapi yang asli-asli benar-benar asli informasi itu disampaikan ke warga benar-benar jangan sampai di nanti-nanti jangan sampai dipermaikan karena warga atau kita yang terutama yang membutuhkan itu benar-benar butuh informasi dan kenyataan jadi bagi saya untuk informasi itu sangat penting dan juga tidak sari dengan administrasi yang yang benar yang penting saya kira seperti itu jawaban saya mungkin kalau masih belum puas bisa nanti disampaikan terima kasih terima kasih apa jawabannya saya serahkan kepada terima kasih yang telah memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 1 timur dokter anak suara demi sekali lagi tepuk tangan buat ketiga kandidat calon ketua LRM tolong hidupan dengan bekasari calon kandanya maka panjang alhamdulillah para kandidat ini bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh politik mudah-mudahan ini menjadikan bahan informasi ataupun gambaran bagi warga RW 06 khususnya nanti pada saat pemilihan ketua RW 06 pada hari minggu tanggal 27 Maret 2022 sekali lagi kita berharap kepada masyarakat RW 06 bisa hadir di gedung sepengguna ini dalam rangka mensukseskan pemilihan ketua RW 06 tahun 2022 baik kita lanjut masih ada sesi tanya jawab barusan adalah sesi tanya jawab disampaikan oleh panitia dan disini kita tidak menyatakan apapun hanya kita memberikan pertanyaan dan dijawab oleh para kandidat selanjutnya mohon izin baik baik bapak ibu sekalian berdasarkan berdasarkan hasil keselesaian dengan panitia ditarakan ini waktu menjelang sudah malam jadi ada satu pertanyaan nanti yang harus dijawab oleh para kandidat ini pertanyaan yang sama untuk para kandidat dan nanti ini bisa dijawab sesuai pertanyaan saya harapkan bapak ibu ini bisa menjawab sesuai apa yang dipertanyakan dengan singkat bagan dan jelas itu aja mungkin selanjutnya kami persilahkan kami akan memberikan pertanyaan langsung dari ketua panitia pemilihan ketua RW 06 bapak angus awal ini kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan terima kasih Bapak moderator mungkin ini pertanyaan yang sama untuk ketiga kontesan masing-masing menjawab pertanyaan ini sama ya pertanyaannya jadi saya mulai dari nomor 1 nomor 1 saya kasih pertanyaan nanti nomor 22 dan nomor 23 ini sama ya pertanyaan selanjutnya selanjutnya bapak atau ibu terjadi nanti menjadi ketua RW 06 apa yang akan menjadi prioritas untuk pertama kali dikerjakan mungkin ibu berbahagia silahkan terima kasih andaikan terpilih nanti maka pertama kali yang akan kami lakukan yaitu membentuk pengurus terlebih dahulu setelah membentuk pengurus kita merencanakan program-program yang terpenting lebih dahulu diantaranya masalah anak-anak yang selama ini sekolah hanya melalui dari jadi hanya belajar di rumah itu berpengaruh sekali dengan perilaku kebiasaan dan segala rupa nah itu yang akan saya prioritaskan untuk membangkitkan untuk mencari cara bagaimana supaya anak-anak kembali lagi menjadi pribadi seperti dulu waktu masih sekolah di tempat sekolah di sekolahan jadi waktu tidak hanya untuk bermain tapi untuk mengisi waktu dengan belajar atau dengan kegiatan agama atau dengan apapun yang bermanfaat bagi anak-anak itu sendiri itu yang pertama kali akan saya lakukan karena sangat sangat pentas sekalinya anak-anak selama tidak mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa perilaku anak-anak yang selama ini belajar di rumah akan sangat jauh berbeda dengan dahulu kita lihat setiap jam-jam sekolah anak-anak nongkrong balik main HP balik segala lupa nah yang kegiatan yang itu yang kita harus cepat-cepat membenahi supaya tidak terlalu ber apa ya berkelanjutan menjadi kosong dengan pendidikan kemudian untuk hal yang kedua yang akan saya lakukan masalah lingkungan yaitu keamanan keamanan selama ini memang untuk ronda mungkin ada sih beberapa RT yang masih aktif tapi sebagian sudah tidak aktif dikarenakan situasi waktu corona karena memang ada pihak tertentu yang melarang untuk melaksanakan ronda nah untuk itu tidak juga hanya ronda yang kita tingkatkan tapi juga menjaga keamanan mungkin di siap hari di sore hari dengan cara yang nanti akan kita sampaikan di pemulus mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan karena kalau program banyak sekali yang cuma prioritasnya adalah terima kasih terima kasih masih ingat pertanyaannya Bapak atau ulang untuk kontestan yang kedua nomor Tuhan Bapak Awang pertanyaannya seandainya Bapak Awang terpilih nanti menjadi ketua RW 06 apa yang akan menjadi prioritas untuk pertama kali dikerjakan silahkan jawab untuk yang pertama tentunya yang terpilih saya akan mengusun struktur realisasi kelebihan untuk yang kedua menjalankan dan menggerakan kegiatan gotong royong di dalam bentuk kerja bakti kebersihan lingkungan lingkungan bersih dan sehat akan tercipta suatu kondisi masyarakat dan kondisi itu tidak berubah menubuhkan kembali kegiatan ronda malam di setiap lingkungan RD dan tugas ronda itu bukan saja untuk keamanan tapi bisa juga antisipasi apabila ada yang memerlukan bantuan seperti ada yang sakit atau ada yang membutuhkan pertolongan orang yang membutuhkan pertolongan orang kesasa alamat maka akan terwujudnya kenyamanan warga sudah ya terima kasih dan untuk kontes membutuhkan memerlukan dengan pertanyaan yang sama pertanyaannya seandainya Bapak terpilih nanti menjadi ketua RW 6 apa yang akan menjadi prioritas untuk pertama kali yang Bapak silaturah silaturahmi kepada sesuduh sesuduh disini karena mungkin saya belum mengenal dan mereka pun belum kenal saya itu yang kenapa yang kedua pembentukan panitia dan mendekatkan diri kepada RT RT setempat untuk meminta bagaimana ini ke depan RW 06 bisa lebih meningkatkan dari segi keamanan ataupun yang lain terutama masalah fasilitas dan kapasitas melaksana lingkungan dan untuk masalah keamanan saya sendiri Alhamdulillah kadang-kadang suka bergadang sama masyarakat Alhamdulillah bagi saya ronda cukup bagus dan saya juga kadang-kadang sering nongkrong orang saya istilahnya suka nongkrong jadi kadang-kadang suka ikut padron juga Alhamdulillah untuk keamanan dan mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan di lingkungan ini terus untuk masalah bantuan dan yang lainnya dari kejamatan mungkin nanti saya akan minta bantuan kepada yang lebih bisa dan lebih berpengalaman dalam hal itu dan insyaallah saya akan saya pribadi akan mendekatkan diri kepada yang telah berpengalaman dalam hal bidang itu sendiri demikian yang saya sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih para kompeten kontestan yang telah menjawab satu perbanyaan yang sama selanjutnya kami serahkan kepada moderator atau pengentur acara terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Ketua Paketian Bapak Kusak Maludin yang telah menyampaikan pertanyaan yang barusan telah dijawab oleh para kandidat calon Ketua NW 06 Alhamdulillah terkata para kandidat mempunyai kemauan ataupun mempunyai cita-cita yang betul-betul hebat untuk memanjukan di lingkungan RW Ketua 6 ini dari Bukuti tadi disampaikan bahwa harapannya seandainya Ibu Selat dari RW yang pertama adalah dia akan mencoba merubah kebiasaan buruk yang selama ini kita lihat berkait dengan anak-anak muda yang suka banyak nongkrong dibandingkan belajar itu sangat baik sekali harapan yang sangat kita harapkan untuk kedepannya tidak hanya peran RW juga tapi peran orang orang juga nantinya yang akan mendukung program RW karena selama RW yang berlindung tugas dan mempunyai program dan misi-misi yang bagus tetap tetapi warga dan orang tuanya tidak mendukung itu hal yang mustahil itu yang kedua tadi dari Bapak orang sebagai kandidat nomor 2 harapannya saat dia terpilih dia akan menjaga kelestarian lingkungan keamanan lingkungan itu hal yang sangat positif juga kita lihat bahwa kelestarian lingkungan dan keamanan lingkungan itu merupakan fondasi yang sangat baik untuk menunjang kemajuan lingkungan di RW nanti termasuk berusaha dari kandidat nomor 3 dari Bapak Biana menjaga juga menyampaikan hal yang tidak jauh kaitannya dengan keamanan sama juga dia mempunyai respek terhadap lingkungan terkait dengan tadi fisik dan fisik juga yang pada jelas dan singkat itu memberikan gambaran bagi kita semua bahwa tiga kandidat ini mempunyai visi-visi yang sama untuk memajukan lingkungan RW untuk itu mari kita berikan aplaus dan berhentangan kepada para ketiga kandidat baik Bapak Ibu hadirin sekalian demikianlah sesi tanya-jawab yang telah kita alasan semoga jawaban-jawaban dari para kandidat tadi bisa memberikan gambaran nantinya kepada para pemilik yaitu warga RW 06 dan kita berharap siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua RW 06 di lingkungan cip yang dua ini yang pertama harus bisa mendaga anak itu yang pertama dan mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan serta kepanjuan buat warga di lingkungan RW Bapak Ibu yang kami hormati Alhamdulillah sesi dari sesi mulai dari sesi 1 pemula sesi 2 sabutan sesi 3 pengambilan nomor calon ketua RNN 6 sesi 4 penyambilan visi dan visi serta barusan masuk ke sesi yang kelima yang ditanya jawab Alhamdulillah terakhir dalam sanaka dan samailah kita kepada penghujung acara malam hari ini yaitu penutup dan mohon izin kebetulan disini ada Pak Ustaz Sigit mohon izin Pak kami dari pihak panitia agar Bapak bisa mendoakan kelancaran kegiatan ini dan mendoakan para kandidat ini serta warga diribuan kita dalam acara malam ini sebelum ditutup kami mohon Bapak bersedia dan berkenan untuk memanjarkan doa kejifat waktu dan tempat kami perserakan